Intro Halo, kita lanjutkan tutorial Unity dasar series dan sekarang saya akan membahas terrain kita bisa membuat terrain dengan menuju game object, create object, dan disini terrain di scene saya akan mendapatkan semacam ini dan disini saya mau menambahkan create directional light dan jika Anda perhatikan di game, akan ada semacam ini dan disini saya memberikan main camera itu agak ke atas oke, seperti itu dan jika Anda menuju game, maka akan ada tampilan semacam ini dan oke, saya menuju ke scene lagi dan jika saya lihat di top, saya memberikan ke sini oke, dan jika dilihat di game, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini lalu, di terrain, saya klik dua kali untuk menuju sini dan saya pastikan untuk melihat disini karena main camera saya berada disini oke, main camera kamera saya berada disini dan disini, jika Anda perhatikan di transform Anda mempunyai ini jika saya ganti ke 0 0 dan 0 maka main camera saya berada disini dan jika saya menuju ke terrain dan disini sudah 0 0 0 oke, terrain saya dimulai dari titik ini dan main camera ada disini dan jika saya memberikan di tengah maka saya mempunyai ini dan Y saya tambahkan juga maka jika di game, saya sudah memiliki semacam ini oke, seperti itu dan saya kembali ke terrain apa yang bisa kita lakukan dengan terrain disini kita bisa menuju ke brush dan sebelumnya saya mencari gambar grass mungkin dan saya menuju ke ke photoshop saya hidupkan photoshop lalu saya menuju ke sini dan klik ke photoshop dan di photoshop saya membuat perintah crop dan disini saya menggunakan 400x400 lalu saya klik dan drag semacam ini saya pilih klik 2 kali atau enter dan saya simpan save for web save dan saya menuju ke gambar dan disini saya memberikan ini rumput saya memberikan replace lalu saya menuju ke unity dan di brush saya memberikan di edit texture add texture dan disini saya memilih rumput oke, seperti itu dan jika saya klik add maka saya sudah mempunyai rumput semacam ini dan di game saya sudah mempunyai rumput semacam ini oke, saya rasa keren dan disini akan akan di loop jika anda pergi ke sini di di edit texture jika anda klik lalu edit texture disini ada 15x15 jika anda memberikan 25x25 maka akan menjadi seperti ini apply oke, seperti itu dan akan berbeda dan oke, kita lanjutkan dan di terrain saya juga bisa memberikan semacam ini jika saya lihat kamera oke, kamera berada disini dan saya memberikan disini lalu saya memberikan opacity mungkin 19x jika saya membuat semacam ini dan saya lihat di game saya sudah mempunyai tampilan semacam ini pegunungan dan jika saya memberikan disini atau disini mungkin maka saya sudah mempunyai beberapa pegunungan disitu oke dan anda bisa menggunakan beberapa tombol yang ada disini mungkin untuk membuat semacam ini anda sudah mempunyai ini oke anda sudah mempunyai semacam ini cuman disini tidak kelihatan karena kita mempunyai main camera disini dan saya akan membuat dia ke atas maka saya akan mempunyai semacam ini jika anda lihat di game anda akan mempunyai semacam ini dan disini mungkin oke saya menuju ke sini lagi dan saya menambahkan di jelin mungkin oke semacam ini dan jika anda lihat di game anda akan mempunyai jauh disana itu akan seperti itu dan jika anda menambahkan ini juga dan opacity atau mungkin brush size-nya besar maka anda akan mendapatkan semacam ini dan jika anda pergi ke game maka anda mempunyai pegunungan yang semacam itu dan bagaimana kita bisa memberikan tekstur silahkan anda pergi ke sini di brush lagi dan saya mencari lagi disini mungkin brush nah ground mungkin saya memberikan ini dan saya klik lalu drag ke photoshop lalu saya memberikan crop saya memilih mungkin segini klik dua kali lalu save for web dan saya simpan dan saya namakan tanah simpan replace dan saya kembali ke unity dan di unity saya edit texture add texture dan saya memilih tanah add dan disini saya sudah mempunyai tanah dan di tanah saya mau membuat tekstur disini saya bisa menggambarkan semacam ini dan jika anda lihat di game anda sudah mempunyai tanah disini dan saya akan memberikan tanah juga disini mungkin semacam itu oke saya memberikan tanah oke dan jika anda lihat anda mempunyai semacam ini dan wow keren oke anda bisa membuat gundukan membuat disini ada target strength dan anda bisa memberikan semi transparan disitu dan jika anda lihat anda mempunyai tampilan semacam ini semi transparan dan jika saya memberikan satu maka akan seperti ini di opacity oke seperti itu dan akan terlihat di game akan ada semacam ini dan disini anda bisa memberikan beberapa lagi anda bisa memotong jika anda lihat oke disini oke saya memberikan disini anda mempunyai semacam ini dan anda bisa menggunakan ini anda juga bisa menggunakan bisa menggunakan tree dengan terlebih dulu memilih model add tree maka anda bisa memilih model tumbuhan model pohon disini model pohon anda bisa membuat sendiri atau anda bisa mengambil di aset unity free dan oke mungkin sekian tutorial tentang train dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati